Viral wanita dijamret di Pasar Labuan, Pandeglang, uang Rp42 juta hilang. Viral aksi penjamretan terjadi siang hari menimpa seorang wanita di Pasar Labuan, Kabupaten Pandeglang, Banten. Penjamretan ini terekam kamera CCTV di lokasi. Dalam video yang beredar, Kamis, tanggal 27 Juni tahun 2024, terlihat seorang wanita menjadi korban penjamretan di depan sebuah toko. Dalam video itu, tampak sejumlah karyawan dan warga sedang berbelanja di toko. Tiba-tiba terlihat seorang pelaku yang memakai kaos hitam dan celana pendek keluar dari toko. Pelaku kemudian mengambil tas korban dan langsung melarikan diri. Anak korban bernama Wildan menceritakan kronologinya. Wildan mengatakan peristiwa itu terjadi pada Selasa, 25.06, sekitar pukul 11 waktu Indonesia Barat. Sebelum dijamret, ia dan ibunya pergi ke bank untuk mengambil uang. Ia menduga pelaku sudah mengintai sejak keluar dari bank. Akibat peristiwa itu, uang korban sebesar 42 juta rupiah yang ada di dalam tas di bawah kabur pelaku. Adapun Wildan sudah melapor kejadian ke polisi. Kanit Reskrim Polsek Pandeglang Ibda Abdul Muis mengaku sudah menerima laporan dari korban. Kini, polisi masih melakukan penyelidikan untuk menangkap pelaku.